oke semuanya kembali lagi bersama pras tv nah di video kali ini mimin akan memberitahu spoiler battletrope the heaven season kelima mimin mau mengingatkan lagi nih video ini mengandung spoiler regesia dan hanya 60-70 persen saja kesamaannya dengan yang ada di dong hua dan mungkin ada sedikit perbedaan oke gas ken menyambung cerita yang terbaru dari episode battletrope kemarin setelah mengucapkan terima kasih kepada Lin Yan Xiaoyan pun berangkat bergegas ke menara penyulingan kilangit para siswa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat keempat dari menara penyulingan kilangit pada dasarnya memiliki kualifikasi sebagai para jenius di Akademi Dalam kemudian setelah Xiaoyan berhasil menemukan ruang pelatihan yang kosong ia langsung mengeluarkan tunggu pembuat pil untuk membuat beberapa pil seperti pil roh api Genederma dan pil roh angin sebelumnya ia telah menghabiskan beberapa pil dalam pelatihan terakhir maka dari itu ia perlu membuat beberapa pil kali ini dengan pengalaman Xiaoyan membuat pil sudah semakin terampil penyempurnaan pil Xiaoyan kali ini hanya membutuhkan beberapa waktu saja dan kualitas serta kuantitas pilnya semakin meningkat setelah Xiaoyan berhasil membuat dua jenis pil obat ia segera memulai rencananya yaitu menerobos tingkat selanjutnya kemudian hampir setengah bulan berlalu selama pelatihan tertutupnya ia terus berusaha untuk menembus penghalang dan ingin segera menobos level dadoshi atau Grand Master bintang delapan akhirnya satu hingga dua hari selanjutnya samar-samar ia merasakan ada lonjakan energi yang besar dari dalam tubuhnya dengan adanya pengaruh dari pil roh genoderma sebelumnya tubuh Xiaoyan mengalami perubahan warna menjadi merah dan tubuhnya juga mempunyai kekuatan hisap yang kuat dan menyerap semua energi merah yang masuk fenomena ini berlangsung selama 10 menit setelah Xiaoyan sadar ia melihat napas yang keluar dari dalam tubuhnya berwarna hitam Xiaoyan menjadi sedikit khawatir lalu ia teringat ini adalah sharing fusion share fusion ini tampaknya telah bermutasi di dalam tubuhnya dan sulit untuk disembuhkan api hitam ini atau sharing fusion adalah racun yang sebelumnya hinggap di tubuh kakek nalanji namun semuanya diserap oleh tubuh Xiaoyan dan ditekan oleh api surgawinya kemudian Xiaoyan menghala nafasnya dengan lembut dan mengabaikan kekhawatirannya terhadap sharing fusion ini dan tak lama kemudian setelah beberapa hari lagi di dalam ruang pelatihan ini ia akhirnya berhasil menembus dadoshi bintang 8 sudah bintang 8 sepertinya jarakku dengan level Dowling tidak terlalu jauh ucap Xiaoyan tersenyum Xiaoyan memandangi ular kecil atau heaven swelling pitonnya seharusnya dengan aktivitas yang penuh dengan kebisingan ini ular kecil itu harusnya bangun akan tetapi ia hanya tertidur pulas Xiaoyan berpikir tampaknya kesadaran ular kecil sudah mulai ditekan oleh Ratu Medusa tampaknya dalam waktu kurang lebih setahun Ratu Medusa akan berhasil menempati tubuh dari ular kecil ini dan saat roh dan tubuhnya bergabung maka Medusa akan bangkit dan menjadi Dowling yang benar-benar kuat ucap Xiaoyan Xiaoyan khawatir jika Medusa bangkit maka hal yang pertama pasti akan segera membunuh Xiaoyan ia tidak akan membunuhmu sebelum mendapatkan pil roh pencairan karena dengan pil itu baru Medusa bisa dengan sempurna bersatu dengan roh dan tubuhnya ucap guru Xiaoyan sambil tertawa guru ucap Xiaoyan sambil tersenyum Anda benar jika aku bisa bernegosiasi dengannya maka itu akan sangat bagus kemudian tak lama itu Xiaoyan kembali ke gerbang pan ia melihat gerbang pan selama ia berlatih tampaknya telah banyak mengalami perubahan Xiaoyan juga melihat kekuatan para penjaga gerbang pan juga meningkat pesat ketika para penjaga ini melihat wajah Xiaoyan mereka sangat senang ketua ucap murid penjaga gerbang tampaknya ketua telah mengalami banyak peningkatan saat pelatihan di Benaraki Langit selama satu bulan ini dan sepertinya seorang Dowling jenius akan muncul di kelompok gerban pan kita ucap salah satu murid penjaga gerbang Xiaoyan secara alami tidak mendengar percakapan para murid penjaga ini ia hanya lewat saja Xiaoyan berjalan di halaman rumah ia melihat ada shuner hujah dan wuhau hadir bahkan Linian juga tiba di sana melihat Xiaoyan tiba Linian sangat senang dan pergi ke dekat sebelah Xiaoyan Hai kamu bocah aku sudah menunggumu selama tiga hari di sini piler hoes dan pilsunzum telah habis ucap Linian dengan senang kenapa terburu-buru kau tidak akan mati hanya karena racun ini tidak dikeluarkan selama satu atau dua hari ucap Xiaoyan Xiaoyan mengabaikan Linian dan segera duduk bersama dengan shuner sambil tersenyum Bagaimana Apakah ada masalah di gerbang pan baru-baru ini game putih itu tidak akan membuat masalah kan ucap tanya Xiaoyan awalnya masih ada anggota game putih yang bertemu dengan anggota kita sebelumnya namun melihat kemajuan kakak Xiaoyan di menara kilangit tampaknya mereka tidak berani terlalu sombong jawab shuner ada beberapa juga siswa senior yang telah bergabung dengan gerbang pan kita baru-baru ini ucap shuner oh Xiaoyan cukup terkejut mendengar hal ini tampaknya ada banyak manfaat yang didapat gerbang pan setelah aku berurusan dengan lainnya bawahan Liu Fei kali ini ucap Xiaoyan kau harus hati-hati karena Liu Fei adalah sepupu dari lucing ucap Linian seberapa kuat lucing itu tanya Xiaoyan tombak tiran lucing merupakan murid top di antara 10 besar peringkat kuat ucap Wu Hao namun kau tidak perlu khawatir karena lucing tidak akan segera berurusan denganmu karena ia selama ini menghabiskan waktunya di menara cilangit dan dalam waktu setengah tahun lagi akan ada kompetisi besar di akademi dalam setiap lima tahun ucap Linian sambil tersenyum kompetisi besar akademi dalam mengapa aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya tanya Xiaoyan kompetisi besar ini adalah antara parahali di tingkat kuat saja orang biasa hanya akan menonton mereka dari bawah maka dari itu kau tidak mendapatkan kualifikasi untuk tahu informasi ini jawab Linian jika seseorang dapat memasuki peringkat 10 besar maka mereka berpotensi untuk bisa menjadi seorang tetua di masa depan seorang tetua bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tingkat ke-9 dan ke-10 menara penyulingan kilangit dan menerima penempaan tubuh oleh sumber api hati dan kemudian jika seseorang menerima penempaan dari sumber api hati maka mereka akan dapat memasuki level doang akan tetapi Xiaoyan hanya berfokus pada kalimat sumber api apakah sumber api itu bentuk dari api hati tanya Xiaoyan terlihat tampaknya Xiaoyan berniat mengikuti kompetisi besar ini ini mungkin kesempatan ucap Xiaoyan menatap langit kemudian Xiaoyan memperhatikan mata Linian dengan baik tampaknya Linian telah lebih baik dari sebelumnya tampaknya pil roes ini dan berendam dengan pil spirit lukit menunjukkan hasil yang baik ucap Xiaoyan ke Linian ya memang sangat efektif ucap Linian aku merasa lebih segar setelah meminum dan berendam dengan pil itu ucap Linian dengan gembira mungkin dengan menggunakan obat yang diberikan Xiaoyan selama satu bulan lagi maka racun yang ada di dalam tubuh Linian akan benar-benar hilang kemudian Xiaoyan memberikan pil roh dingin dan pil pencunceng sum-sum ke Linian Linian yang melihat itu segera mengambilnya dan melemparkan rotan hijau surgawi kepada Xiaoyan Linian sangat percaya bahwa dua obat yang diberikan Xiaoyan kepadanya benar-benar manjur maka dari itu ia langsung saja memberikan rotan hijau surgawi ini kepada Xiaoyan kalau begitu terima kasih banyak ucap Xiaoyan tersenyum dengan begini tersisa dua bahan lagi untuk membuat pil roh tanah namun dua bahan ini merupakan bahan yang juga cukup sulit untuk didapatkan ucap Xiaoyan di dalam hati Xiaoyan aku masih berhutang budi padamu jika Liu Qing datang dan mencari masalah denganmu kau beritahu saja aku dan aku akan memukulnya untukmu ucap Linian dengan tergesa-gesa dan pergi meskipun orang ini memiliki sikat yang kasar mungkin bisa berteman dengannya ucap Xiaoyan sambil tersenyum dengan adanya masalah energi api di gerbang pan maka Xiaoyan memiliki rencana menjual pil di dalam akademi maka dari itu masalah tentang energi api bisa dikurangi Xiaoyan bertanya apakah ada orang yang menjual pil di dalam akademi alih Sun Err mengkerut memang ada orang yang menjualnya lagi pula ini bukan orang melainkan fraksi atau kelompok nama kelompok ini adalah geng pengobatan dan semuanya adalah seorang alkemis jawab Sun Err jika kita menjual pil obat maka gerbang pan akan langsung berkonflik dengan geng pengobatan ucap Sun Err akan tetapi Xiaoyan tidak mengkhawatirkannya karena gerbang pan juga harus berkembang dan mereka para murid juga harus hidup tempat yang menjadi sasaran untuk penjualan pil ada di menara kilangit pil yang ingin dijual Xiaoyan adalah pil yang dapat menahan racun api yang ada di menara kilangit jika orang-orang menahan pil ini maka mereka akan dapat bertahan dari satu hari menjadi dua hari di menara kilangit lalu Xiaoyan memberikan resep bahan pil kepada Sun Err keesokan harinya seluruh murid gerbang pan tampak sibuk setelah sibuk seharian mereka akhirnya kembali dan bahan-bahan untuk pembuatan pil telah tersedia semua bahan obat ini telah menghabiskan 180 hari energi api energi api ini adalah sumbangan dari atai dan anggota gerbang pan lainnya sehingga dapat membeli semua bahan pil yang diperlukan mendengar itu Xiaoyan tersentuh jika pil telah dibuat dan dijual maka modal yang kita dapat dua kali lipat dari ini ucap Xiaoyan tersenyum harga bahan obat di akademi dalam sangat cukup mahal maka dari itu Sun Err membentuk beberapa orang dari gerbang pan atau memperkerjakan beberapa murid dalam untuk mencari bahan obat di luar akademi dan gerbang pan akan membayar mereka setiap satu bulan solusi ini akan sangat membantu mengurangi biaya pembelian bahan kali ini Xiaoyan membuat dua jenis pil yaitu pil return spill dan pil musim semi untuk luka luar setelah kedua pil dimurnikan gerbang pan menjual mereka sedikit lebih murah daripada pil yang dijual oleh geng pengobatan dan efek yang diberikan pada pil yang dibuat oleh Xiaoyan jauh lebih luar biasa daripada geng pengobatan selama bukan orang bodoh maka semua para murid akan tahu obat mana yang harus dipilih Xiaoyan segera memberikan pil ini kepada Sun Err ia sangat mengandalkan Sur Err dan yang lainnya untuk menjual pil ini terlihat Xiaoyan sangat kelelahan saat setelah memunikan pil dan dengan segera ia tertidur kemudian setelah Xiaoyan terbangun hari telah malam Sun Err dan yang lainnya belum kembali dari menjual obat lalu Atae menyapa Xiaoyan ketua setelah semua pil terjual aku akan membayar kalian dua kali lipat RG api ucap Xiaoyan ketua anda jangan terlalu sopan ucap Atae lalu tak lama itu Sun Err dan yang lainnya telah kembali dari raut wajah mereka terlihat bahagia tampaknya telah mendapatkan hasil yang cukup baik hari ini Bagaimana tanya Xiaoyan hasil penjualan hari ini cukup lumayan setengah dari semua pil telah terjual dan mendapatkan 107 hari energi api hanya dalam sekali penjualan kita telah hampir membalikkan modal jawab Sun Err hasil penjualan energi api hari ini tidak akan dibagikan langsung kepada para anggota mereka akan membeli bahan obat untuk pembuatan pil kedepannya karena takutnya dengan penjualan pil yang digerbangkan lakukan geng pengobatan akan membeli semua bahan obat dengan begitu gerbang pan tidak akan dapat membeli bahan obat di masa depan kemudian Xiaoyan memerintahkan mulai besok untuk membeli bahan obat yang dibutuhkan di hari kedua anggota gerbang pan masih tetap sibuk Sun Err dan para anggota lainnya bertugas menjual obat dan sisanya mencari bahan obat yang dibutuhkan situasi penjualan Sun Err kali ini meningkat dua kali lipat lebih banyak dari hari sebelumnya dan pil telah terjual seluruhnya kemudian dengan memperhatikan penjualan obat gerbang pan sangat sukses geng pengobatan tampak akan segera bertindak mereka terlihat membawa Beijing dalam konflik ini pada saat ini Sun Err Hu Jai dan Wu Hao nampaknya telah sukses besar setelah dua hari menjual pil obat mereka telah mendapatkan reputasi yang baik di dalam akademi dalam oleh karena itu gerbang pan sudah tidak perlu berkeliling untuk mencari pelanggan hanya perlu membuka lapak dan mengumumkan tempat penjualan mereka lalu saat Xiaoyan Sun Err dan yang lainnya berkumpul tiba-tiba Atai melapor dengan tergasa-gesa ketua terjadi sesuatu ucap Atai melapor anggota kita yang pergi mencari bahan obat semuanya kembali dengan tangan kosong sepertinya ini adalah tindakan dari geng pengobatan namun tidak disangka mereka melakukan pembelasan secepat ini ucap Sun Err anggota gerbang pan yang sedang menjual obat juga dihajar oleh sekelompok orang dan beberapa obat juga telah dihancurkan mendengar berita ini Xiaoyan Hu Jai dan Wu Hao ikut kesal dan sangat marah terhadap geng pengobatan mereka bukan orang-orang dari geng pengobatan melainkan orang-orang dari geng putih ucap Atai ketua apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Atai ekspresi Xiaoyan sangat marah dan serius Atai pergi kumpulkan anggota gerbang pan semuanya ikut aku untuk mencari geng putih ucap Xiaoyan Wu Hao dan Hu Jai sangat mendukung Xiaoyan kali ini untuk menginjak kepala dari geng putih geng putih saat ini telah berlebihan jika gerbang pan tetap diam dan tidak melakukan apa-apa itu mungkin akan menyebabkan anggota-anggota yang terluka akan sangat kecewa ucap Xiaoyan marah kemudian terlihat anggota gerbang pan yang dipimpin oleh Xiaoyan berkumpul dan segera mencari orang-orang dari geng putih para murid akademi dalam yang melihat akan ada perkelahian mereka sangat bersemangat nampaknya ini sangat menyenangkan ucap salah satu murid yang menonton kabar buruk ketua salah satu anggota geng putih ia melapor kepada Baicheng ada masalah apa yang membuatmu begitu panik tanya Baicheng kemudian murid tersebut menjelaskan kepada Baicheng bahwa gerbang pan akan melakukan penyerangan kali ini Baicheng sedikit kaget bahwa gerbang pan benar-benar berani menyerang geng putihnya lalu ekspresinya berubah dengan cepat ia tertawa baiklah ucap Baicheng Aura dingin menutupi wajah dari Baicheng dan segera membawa anggota geng putih untuk berkumpul dan menghadapi gerbang pan terlihat Fuau dan Baicheng menyikat dengan baju mereka kedua belah pihak kini telah berhadapan satu sama lain hanya saja anggota gerbang pan sedikit lebih banyak dari anggota geng putih apakah kau berpikir untuk memukul geng putih dengan membawa banyak orang kali ini ucap Baicheng ke arah Xiaoyan Baicheng kau telah memprovokasi kami terlalu jauh bukankah ini berlebihan ucap Xiaoyan marah terlihat kedua ketua dari kedua belah pihak saling beradu mulut lalu terlintas di mulut Xiaoyan karena ia sudah mengambil keputusan untuk menghajar orang baiklah sekarang mengapa kau tidak datang dan mencobanya ucap Xiaoyan dengan lonjakan emosi yang meluap pada diri Xiaoyan tiba-tiba ada sosok yang keluar dari kerumunan dan para murid ternyata kali ini yang datang adalah linyan Xiaoyan cukup kaget melihat kedatangan linyan penampilan linyan di pihak gerbang pan membuat keributan diantara para murid di akademi dalam dengan statusnya hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya kapak linyan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Baicheng ekspresi Baicheng berubah setelah melihat linyan yang tiba-tiba muncul linyan adalah seorang ahli top yang menempati peringkat ke-10 di peringkat kuat kekuatannya secara alami jauh melebihi Baicheng yang hanya berada di peringkat tiga puluhan linyan ini adalah masalah pribadi antara geng putih dan gerbang pan ucap Baicheng dengan suara dalam tidak perlu omong kosong aku berhutang budi pada Xiaoyan jika kau menyentuhnya maka kapak apiku akan menghajarmu ucap linyan dengan sombong yo ini memang kapak api merah linyan ucap seseorang yang tiba-tiba hadir ia berjalan mendekati di kerumunan para murid sekelompok orang yang memakai baju alkemis tiba bukankah ini geng pengobatan yang dipimpin oleh haishan ucap salah satu murid yang menonton wajah Baicheng sedikit senang geng pengobatan telah hadir di sisinya karena posisi geng pengobatan memiliki yang linyan cukup tinggi di dalam akademi dan biasanya ada banyak ahli kuat yang berhubungan dengan mereka tetapan hanshan langsung tertuju pada Xiaoyan orang ini pasti ketua gerbang pan kan sungguh tidak terduga bahwa kau juga seorang alkemis ucap hanshan Xiaoyan menatap hanshan di depannya dengan acuh tak acuh kemudian hanshan memperingati linyan agar tidak ikut campur urusan orang lain meskipun linyan kuat ia hanya berada di peringkat sepuluh besar masih ada sembilan orang kuat di atasnya dan beberapa dari kesembilan orang ini memiliki hubungan dengan geng pengobatan jika linyan masih keras kepala maka hanshan akan mengundang orang-orang kuat untuk menghabisinya mendengar peringatan ini ekspresi linyan menjadi serius senior linyan serahkan masalah ini padaku ucap Xiaoyan tersenyum kemudian dan Xiaoyan menantang untuk bersaing dengan hanshan ketua dari geng pengobatan dengan membuat sebuah pil karena keduanya adalah seorang alkemis dan ini sesuai dengan status mereka bertanding dengan membuat pil obat dan menjualnya jika gerbang pan kalah maka gerbang pan tidak akan terlibat dalam penjualan pil obat namun jika geng pengobatan kalah maka geng pengobatan menarik semua hal yang terselubung itu nah bagaimana kelanjutannya Oke cukup sampai disini dulu videonya bye bye selamat menikmati